Halo Mama Pal, balik lagi sama aku Andini. Gimana tahun baruannya? Udah ada yang pergi ke tempat-tempat wisata? Berdiam diri di rumah sambil melihat kembang api? Atau kumpul-kumpul bareng keluarga aja? Kalau yang kumpul bareng keluarga, pasti ada tambahan acara seperti barbecue. Dan biasanya kalau barbecue pasti ada sambal kecap bukan? Nah, kali ini aku mau kasih rekomendasi ke kalian tentang beberapa sambal khas Indonesia yang buat napsu makan kalian bertambah. Yuk simak! Kalau sambal kecap, biasanya emang cocok banget mau Pal buat makanan dengan tema bakar-bakaran. Dari mulai cabai rawit yang dipotong kecil-kecil sampai bawang merah mentahnya juga mau Pal. Udah gitu, ditambah ayam atau ikan yang baru selesai dibakar. Jadi lapar kan? Walaupun hanya menjadi kondimen saat kalian makan, tapi sambal saat ini pamornya meroket loh mau Pal. Dan inovasi yang digabungkan dengan makanan-makanan lainnya seperti ayam loprek dan masih banyak lagi. Yang pertama, ada sambal bawang yang suka. Yuk merapat! Keragaman suku dan budaya di Indonesia juga menghasilkan aneka sambal yang berbeda mau Pal. Ada banyak sambal di negeri ini yang memiliki cita rasa yang khas. Ada beberapa jenis sambal yang selalu menjadi favorit oleh berbagai kalangan. Berikut, ragam sambal ini di Indonesia yang bisa membuat nafsu makan mau Pal bertambah bahkan sampai dua kali lipat. Kalau mau Pal termasuk yang paling suka mengkonsumsi sambal, pasti sudah tak asing lagi dengan sambal bawang. Jenis sambal yang satu ini adalah favorit penikmat sambal dengan rasa pedas. Saking pedasnya, sambal ini bisa menciptakan sensasi terbakar pada mulut mau Pal. Sambal bawang bisa dikreasikan dengan berbagai macam makanan. Namun, biasanya dimakan dengan lauk pauk sederhana seperti tempe dan tahu atau lalapan. Di daerah Jawa, sambal bawang juga bisa menjadi bahan utama untuk tempe penyet. Di santap dengan nasi hangat bisa semakin menambah kenikmatan saat makan sambal bawang. Sambal bawang cukup umum ya mau Pal. Inovasinya sampai saat ini sudah ada yang menjual dengan menggunakan botol mau Pal. Dan sambal bawang juga biasanya kita temukan di penjual pecelele pinggiran. Next, ada sambal Cibiuk. Cukup asing ya mau Pal. Dengan sambal yang satu ini, kalau yang aku tahu sih Cibiuk adalah nama restoran. Tapi ternyata Cibiuk adalah nama sambal Momopal. Sambal Cibiuk merupakan sambal khas Jawa Barat tepatnya berasal dari Garut Momopal. Sambal Cibiuk memang terkenal dengan bahannya yang mentah dan campuran dari dalang kemangi, tomat hijau, serda cabai rawit, bahkan sambalnya juga deracik dengan kencur dan terasi. Selain itu, rasanya yang sangat pedas juga menjadi andalan dari sambal Cibiuk ini. Meskipun rasanya sangat pedas, namun sambal Cibiuk tidak menimbulkan rasa panas di perut bila dikonsumsi. For your info, sambal yang satu ini juga ada nilai sejarahnya Momopal. Kehadiran sambal ini pertama kali dibuat oleh toko agama yang pertama kali masuk ke Cibiuk yaitu Sheikh Jafar Siddiq. Selain menjadi toko agama, ternyata Sheikh Jafar adalah orang yang membuat sambal Cibiuk pertama kali dan kemudian dikembangkan oleh putrinya yang bernama Nyimas Ayu Fatima. Akhirnya, sambal Cibiuk menjadi trademark beberapa rumah makan. Para wisatawan yang berkunjung ke Gunung Haruman pasti akan nampir dan berkunjung ke rumah makan ini. Buat yang sering makan di restoran Sunda, pasti udah gak asing lagi dengan rasa sambal Cibiuk ini. Yang selanjutnya, ada sambal khas Bali nih Momopal. Hayu apa? Yap, bener banget. Ada sambal mata. Wah, yang ini sih pasti udah pada nyobain semua ya. Kecuali yang gak suka bawang merah mentah. Selain sambal kecap, ternyata ada juga nih Momopal yang gak kalah lezat menjadi teman penyantap ikan bakar, yaitu sambal mata. Sambal khas Bali ini menjadi incaran para penikmat sambal Momopal. Kata mata berarti mentah, yang artinya sambal yang mentah. Sambal mata terbuat dari bahan-bahan seperti potongan tomat, cabai merah, cabai hijau, bawang merah, serai, daun jeruk, dan terasi bakar. Semua sambal diranjang kecil-kecil lalu diberikan air perasan jeruk nipis. Dan gak lupa nih diseram dengan minyak goreng panas. Ada yang tau gak kenapa sambal ini disajikan secara mentah? Nih ya, mau kasih tau. Diakini oleh para penduduk, bahan-bahan mentah dan segar berdapat baik terhadap kesehatan tubuh Momopal. Bawang merah bisa mencegah terjadinya kanker. Bawang putih memiliki kandungan berbagai mineral untuk tubuh. Sereh memiliki kandungan mineral yang meningkatkan HDL atau kolesterol sehat. Dan jeruk limau yang mengandung vitamin C sangat tinggi dan bermanfaat untuk kebugaran tubuh. Kabarnya nih Momopal, sambal ini adalah sebuah warisan budaya dari salah satu puri dari 13 puri yang ada di Kerajaan Bali. Makanya sambal ini dapat kalian temukan di seluruh pelosok Pulau Bali. Yang satu ini mirip banget nih Momopal sama sambal matah, yaitu sambal dabu-dabu. Berikut ulasannya. Sambal dabu-dabu memiliki kesamaan dengan sambal matah, yaitu bahan-bahannya tidak diulap terlebih dahulu. Perbedaannya hanyalah potongan bahan-bahan untuk membuat sambal ini cukup besar Momopal. Sambal khas mandado ini cocok sekali untuk dinimati bersama ikan bakar khas mandado. Rasa pedasnya tidak perlu diragukan lagi Momopal. Dijamin bisa membuat keringat Momopal bercucuran. Selain pedas, rasa asam dan gurih juga ada di dalam sambal dabu-dabu ini. Eits, tidak hanya menjadi teman makan ikan bakar Momopal. Ada juga jenis sambal dabu-dabu sebagai teman untuk makan pisang goreng. Selain ikan bakar dan pisang goreng, menurut kalian apalagi sih yang lezat untuk teman makan sambal dabu-dabu ini? Langsung komen di bawah ya. Masih belum habis Momopal sambal khas Indonesia yang kali ini adalah sambal belacan. Kok bentuknya seperti sambal terasi ya? Ternyata balacan sendiri memiliki arti terasi Momopal. Sambal yang satu ini mempunyai dua macam dari selera yang berbeda loh Momopal. Jika versi Melayu, proses fermentasinya lebih sebentar karena agar rasanya lebih legit. Sedangkan untuk yang versi Pulau Jawa, aroma terasinya lebih kuat atau tajam dan warnanya yang cukup gelap. Sambal yang satu ini pokoknya pas banget deh buat teman makan kamu. Sambal balacan ini sudah dapat ditemui Momopal di rumah-rumah makan. Dan karena banyak peminatnya, akhirnya sambal ini juga dibuat versi botolnya dan dijual di supermarket. Yang terakhir nih Momopal, siapa yang tidak tahu sambal kebanggaan Indonesia ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah sambal cabai hijau. Untuk sambal yang satu ini, pasti sudah pada tahu dong. Sambal cabai hijau ini sambalnya kebanggaan masyarakat Indonesia. Makan nasi padang tanpa sambal hijau, ayo seperti apa? Seperti bukan makan nasi padang rasanya ya kan? Rasa sambal cabai hijau ini tidak begitu pedas karena tidak ada campuran cabai rawitnya. Meskipun begitu, sambal hijau ini bisa bikin Momopal ketagihan deh. Bahannya menggunakan cabai hijau besar, bawang putih, bawang merah yang diulek halus Momopal. Tapi sebelum diulek halus, bahan lainnya dirumus dahulu ya. Dan tidak lupa juga, saat setelah ditumis dan minyak panas, sambal ini ditambahkan daun jeruk juga ya Momopal. Sambal cabai hijau ini juga banyak variannya lho Momopal. Ada yang dicampur dengan ikan teri ataupun ikan asin. Pokoknya, sambal yang satu ini Indonesia pride banget lah. Sekian mau info aku kali ini, semoga informasi yang diberikan bermanfaat. Aku Andini pamit, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Salam pesanan Indonesia, see you! Sub indo by broth3rmax